Intro Astagfirullahaladzim Beberapa hari ini Dimana bikin konten ini ya Konten mereact sebuah pembukaan Yang dibikin konten tiktok Tapi Bukan pada gerakan yang seharusnya Yang pertama Mas Lukika Yang kedua Mas Heida Ini ada lagi namanya Hans Mas Hans Gak tau Hans siapa Kalau saya lihat sih Keliatannya ini bertiga satu paket Karena apa? Karena dari latar tempat Dia bikin konten Terus tema kontennya Alur kontennya ini Mereka sama intinya ya tentang Bucin-bucin seperti itulah Tapi itu masalah pribadi Mereka ya Hanya saja disini Bima ANF ingin menanggapi Tentang konten yang disini Dia sengaja melakukan pembukaan PSG terlebih dahulu ya kan Jadi dia melakukan pembukaan Setelah gerakan keberapa ya kan Gerakan kesekian Ini dia langsung rubah Transisinya ke gerakan yang aneh-aneh Kalau yang komentar Pasti dia Faham apa yang saya maksud ya Jadi pembukaan ini punya arti Mas Pembukaan ini diciptakan Pakai tirakat Puasa Perjuangan para leluhur kita dulu Tapi ini jeningan rubah Dan bahkan ada argumen yang menyebutkan bahwa Kalau bisa sih di sosial media ini Kita jangan melakukan gerakan pembukaan secara sempurna Nanti takutnya ditiru Dan takutnya orang-orang tahu Ya Allah Dari tahun kapan Pembukaan PSG ini Udah diketahuin sama orang ya kan Setiap peragaan Setiap acara Atau kegiatan apapun Pembukaan PSG ini selalu dipakai Karena ini almamater kita Ini ciri khas kita Dan gerakan ini pakem loh Ada artinya semua Ini kalau misalnya kita mau telusuri lebih jauh ya kan Sebenarnya yang kena pelatihnya Kalau misalnya pelatihnya memang ngajari seperti ini Tapi ketika sampean dipertemukan sama pelatih sampean Saya yakin Saya pasti juga akan dimarahin sama pelatih sampean Karena saya yakin Gak akan ada pelatih yang ngajarin seperti itu mas Gerakan pembukaan ya kan Langsung He's on the ship He's on the ship Astaghfirullahaladzim Ini gerakan mau dibikin apa ya kan Apakah kurang sangar pembukaan PSG itu Apakah kurang bagus Apakah kurang indah ya kan Mas Lukika sama Mas Syahida ini Saya anggap dua orang yang kilaf lah Ternyata masih ada lagi Jadi kenapa kok pembahasannya sampe bimakannya Vikit membahas ya Sebenarnya ini di kolom komentar Udah di komenin sama dulur-dulur Tapi entah tidak digubris ya kan Atau mereka tidak membaca Atau mereka tidak tahu Atau mereka konten ini masih ada Dan yang nonton ini banyak loh Gimana pandangan organisasi yang lain ya kan Melihat warga PSG seperti ini Kalau masalah konten Anda bucin ya kan Atau Anda ini suka Gimana ya Kebiasaan Anda ini suka Menggumbalin wanita Seperti yang di konten Anda Atau Anda ini intinya Bukan fax Anda di pencak sirat lah Itu hak pribadi Anda mas Tapi kalau sampe Dengan melibatkan PSG di situ ya Anda harus siap Dikomentari oleh dulur-dulur Kalian dimana Sampai sekarang ini ya kan Banyak sekali dulur-dulur yang memperjuangkan Organisasi kita Ajaran kita Supaya tetap terjaga kemurniannya ya kan Bahwa gerakan ini aja Yang di update setiap tahun ya kan Gerakan yang selalu diadakan persamaan Di pusat, di ranting, di cabang Bahkan di rayon-rayon Ini berkat usaha para pelatih Untuk tetap menjaga kemurnian Dari gerakan tersebut Lah ini jendengan rubah Saya enak sendiri Coba Anda renungkan Apakah yang Anda lakukan ini Benar atau salah Saya sebagai saudara Anda Saya hanya mengingatkan Mewakili aspirasi dari dulur-dulur kita semua Tapi apabila Anda tidak terima Ya monggo silahkan Contact saya Kita ketemu gimana Sambung gak apa-apa Kalau memang Anda gak terima mas Karena ya Yang Anda lakukan ini salah mas Jendengan ini selebgram Jendengan ini konten kreator Mengikut Anda banyak Yang pasti yang ngikutin Anda banyak Kalau Anda salah ya Otomatis Presentase besar orang akan salah juga mas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!